Halo, selamat malam semua. Iya, perkenalkan nama lengkap saya Marthiana Veronica, biasa dipanggil dengan Ika. Usia saya 43 tahun, dan saya tinggal di daerah Tanggerang. Saya bekerja di sekolah swasta, di bagian klinik, sebagai perawat. Pengalaman saya sebelumnya pernah bekerja di rumah sakit, hampir 13 tahun, tapi kemudian saya memutuskan untuk pindah. Ini mungkin sudah beberapa testimoni yang saya sampaikan di BGS ini. Sebelum-sebelumnya sudah ada, sudah beberapa yang keluarga bahkan, yang sudah merasakan manfaatnya. Dan untuk yang hari ini saya mau sampaikan adalah, waktu suami saya kena COVID-19 pada tanggal 27 April kemarin, dinyatakan positif dari rapid testnya, dilanjutkan oleh swab nasal yang pertama, dan hasilnya pun positif. Dan dokter menyarankan untuk di karantina mandiri, atau di karantina di tempat penampungan, seperti Wisma Atlet, atau di tempat yang disediakan. Tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, menurut saya untuk dirawat di tempat karantina di luar, kami memutuskan untuk di karantina mandiri di rumah, karena di rumah kami juga ada tingkat duanya. Jadi suami saya di atas sendiri, dari kamar, kamar mandi semua di atas, dia tidak turun ke bawah, dan kami semua di rumah bertiga, dengan anak-anak ada di bawah. Waktu tanggal 27 dinyatakan positif, saya langsung melakukan karantina mandiri dengan menyiapkan semua kebutuhannya di atas, untuk tidak moving-moving ke bawah. Dan juga tanggal 28-nya, kami semua di rumah juga di rapid test, dan puji Tuhan kami bertiga, saya dan anak-anak saya dua orang, tidak hasilnya negatif, dan tugas saya adalah merawat suami saya, sampai kemulihan. Dan pada waktu karantina mandiri berlangsung, kami tidak bisa keluar atau kemana-mana, untuk melakukan aktivitas seperti biasa, jadi saya meminta untuk Pak Timoti waktu itu, untuk mengirimkan saya Apple SC dan Biomart, karena saya tidak ada di rumah saat itu stoknya, dan beliau kirimkan, dan itu masih hasil swab pertama yang masih positif. Kemudian hasil swab kedua, masih juga positif, saya terus bilang suami saya, untuk tetap kompetensi ini, dengan tetap juga memantau kesehatannya, kalau boleh diinformasikan, suami saya berusia 50 tahun, dan punya rewayat asma, yang menurut saya ini agak khawatir juga, karena kalau misalnya sampai, terjadi sesuatu komplikasi, atau mengenai paru-parunya, itu akan tidak baik untuk kondisinya. Jadi dokter berpesan, jelas suatu saat terjadi perubahan, keluhan atau gejala, segera dibawa ke rumah sakit. Pesannya seperti itu. Dengan setiap usaha yang ada, suplemennya ada, saya sudah menggunakan ini beberapa kali, dan saya tahu ini pasti bagus untuk tubuhnya, untuk imunitas tubuhnya terlebih. Karena virus ini dibutuhkan, virus ini kan bisa kita lawan, dengan daya tanpa tubuh kita sendiri. Dan bila daya tanpa tubuh kita sudah tidak baik, kondisinya juga, mungkin hatinya juga namanya, pasien baru kena diinformasikan positif itu, cemas, khawatir, kadang gelisah. Jadi itu juga membuat, tidak enak buat pasiennya sendiri, dan juga keluarga. Jadi saya berikan ini, Biomark dan Apple SC ini, untuk semuanya. Karena cuma, bentengnya itu hanya pertahanan, dalam daya tahan tubuh kita masing-masing, di rumah ini, supaya kita tidak terpapar yang lainnya. Dan, puji Tuhan, swab yang ketiga, sudah negatif. Tapi swab ketiga negatif juga, itu belum membuat kami, merasa lega. Karena dokter bilang, sampai dua kali swab negatif, baru dinyatakan sembuh. Swab ketiga, negatif, dilanjut lagi swab keempat. Kami masih berharap, dan cemas juga sebenarnya, tapi tetap punya, keyakinan bakal akan sembuh. dan puji Tuhan, hasil swab yang keempat, negatif juga. Dan kami tetap konsumsi ini terus, sampai saat ini, karena kami perlu, tetap jaga imun kami. Dan kami semua serumah itu, karantina hampir tiga minggu. Dan di minggu keempat, suami saya sudah dibolehkan, masuk bekerja lagi, oleh yang rumah sakit. Dan sudah bekerja kembali. Dan saya percaya, produk-produk biogreen ini, baik untuk tubuh-tubuh seseorang. Karena, COVID ini, biaya untuk pengobatannya juga mahal. Baik pemeriksaan latenya, baik pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, untuk kontrol dan segala macam, bolak-balik sekalipun, nggak dirawat rumah sakit, tetap, itu biaya yang besar. Untuk biaya swabnya sendiri aja, bisa sampai 4 juta, sekali swab. Bisa dibayangkan, kalau itu swab berkali-kali, ada juga yang menurut suami saya, yang lain juga, yang kena, itu bisa sampai 20 kali swab, belum negatif. Jadi, saya bersyukur, kalau saya sudah mengenal produk ini duluan, dan itu juga, ini membantu untuk proses pemulihannya. Karena, kandungan yang terdapat di dalam produk ini, aswagandanya, aplasinya, buat regenerasi sel, seperti dari dokter yang dijelaskan, dapat membuat daya tubuh kita membaik. Daya tubuh kita tetap prima, dan tetap menjaga kesehatan kita, dibanding mungkin, vitamin-vitamin lain, yang mungkin dosisnya, kecil atau biasa gitu. Yang kualitasnya, nggak premium, dokter, tadi. Saya bersyukur, untuk produk yang boleh saya kenal, dan saya konsumsi bersama keluarga, dan saya percaya juga, menjaga kesehatan lebih baik, lebih baik daripada kita sudah sakit, dan mengeluarkan biaya lebih besar. Akan lebih jauh, lebih murah, membeli produk ini, dan mengkonsumsinya, dibanding kita sempat sakit, dan direwat di rumah sakit. Bisa sampai berapa puluh juta, yang akan kita keluarkan, untuk pengobatannya. Dan itu tidak semua sama, tiap orang, tergantung daya tahan tubuh. Kalau dia membaik cepat, akan pemulihan cepat. Kalau tidak, tidak. Dan, saya juga terima kasih untuk Kotim, yang sudah membantu saya, selama kemarin, karena tidak mandiri, untuk mengirimkan produknya. Dan sekali lagi, produk yang ada di BPN Science, tidak main-main. Ini produk yang baik, dan saya sarankan juga untuk yang lain, bisa mengkonsumsinya, jangan tunggu kena dulu, atau sakit dulu, baru kita konsumsi. Jadi, sebelumnya kita konsumsi, supaya kita punya benteng pertahanan, imunitas tubuh kita baik. Terima kasih. Kiranya, sharing ini, tesemuan ini dapat, memberikan, rekat juga buat yang lain, yang, belum kenal, atau belum tahu tentang produk ini. Terima kasih. Salam dari saya. Kembali lagi, Mbak Fatma. Terima kasih. Terima kasih.